Halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasah karena segala dosa-dosamu hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa, kotuk, dan maut dan memberikan kepada anda hidup yang kekal dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasah bahwa hari ini ada berita ya, breaking news terjadi ledakan di penampungan militer Iran, kawan-kawan dan ternyata ya, pelakunya bukan Israel ya, karena Israel membantah terlibat dalam ledakan tersebut ya, siapa pelakunya nanti coba kita lihat di kawan-kawan, mungkin saja pelakunya ini adalah musuh-musuh Iran ya, atau musuh-musuh dari pemimpin Iran saat ini karena memang pemimpin Iran saat ini dianggap diktator bahkan dia itu dianggap sebagai Hitler ya, Hitler zaman sekarang kawan-kawan karena pemerintahannya ini benar-benar biadab itulah yang membuat banyak yang kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Iran tersebut, kawan-kawan dan informasi lengkapnya kita akan simak sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada kalian semua puji Tuhan hari ini kita dapat penambahan saldo sekitar Rp390.000 terima kasih kawan-kawan dan bagi support warna yang gimana support Pavel setelah bisa salurkan dukungan saudara lewat nomor rekening yang ada dan sorry ya, dalam do hari ini Pavel belum bisa live karena ada satu dan lain hal kawan-kawan dan mudah-mudahan ya besok ya kita bisa live lagi ya untuk topik-topik menarik lainnya ya, ini informasinya saya tampilkan kepada kita semua Israel bantah terlibat dalam ledakan di Irak jadi ledakan ini di Irak bukan di Iran ya ledakannya di Irak tapi tepatnya di lokasi penampungan militer Iran ini beritanya dimuat oleh CNN Indonesia pada Sabtu 20 April 2024 kawan-kawan ini ya Jakarta CNN Indonesia Israel membantah terlibat dalam ledakan pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan mobilisasi populer ya PMF Irak di selatan Bagdad pada Jumat 19 bulan 4 malam waktu setempat jadi ini berbarengan ya dengan serangan Israel ke Iran ya kejadian ini Israel Israel tidak terlibat dalam laporan ledakan di Irak pada Jumat malam kata seorang pejabat Israel seperti dikutip CNN pada Sabtu 20 April Senada Militer Amerika Serikat AS membantah terlibat dalam serangan tersebut selain itu koalisi yang dipimpin AS dalam memerangi para jihadis negara Islam di Syria dan Irak ISIS menyatakan tidak melakukan serangan apapun di Irak jadi termasuk AS pun tidak melakukan serangan apapun di Irak dan anehnya sasarannya adalah semacam kem ya tempat tentara Iran itu ya semacam kem dari tentara Iran redakan di dekat ibu kota Irak Bagdad terjadi satu hari setelah serangan terhadap pangkalan militer di Isfaham Iran kawan-kawan Israel bertanggung jawab atas serangan di Iran jadi Israel bertanggung jawab ya menurut seorang pejabat AS kepada CDN ya tapi rupanya Iran ngeles dan ya mungkin dia menghindari tidak mau menyerang Israel lagi karena mungkin serangan Israel ke Iran kemana itu kode keras kode keras bahwa hati-hati dengan Iran jangan main-main sama Israel itulah yang membuat Iran tidak mau menyerang Israel kawan-kawan anggota komite keamanan di kegubernuran Babel Mohanad Al-Anazi mengatakan setidaknya tiga anggota PMF terluka setelah lima ledakan terjadi di pangkalannya menurut PMF ledakan tersebut menyebabkan kerugian material dan korban luka ledakan besar ya mengguncang selatan Bagdad Irak pada Jumat 19 bulan 4 malam ledakan disebut terjadi di lokasi penampungan ya pasukan militer dan paramiliter pro-Iran jadi ini ya lokasinya di pas apa ya penampungan lokasi penampungan pasukan militer dan pra paramiliter pro-Iran dua sumber keamanan mengatakan ledakan itu menghantam pakalan militer Keslo itu merupakan tempat ya kelompok paramiliter pro-Iran Khashat Al-Sabi bermarkas Khashat Al-Sabi telah mengkonfirmasi serangan tersebut dengan menyatakan serangan itu menimbulkan kerugian material dan korban namun mereka tak menyebutkan berapa jumlah pasti korban ya jelas ini akan menjadi rahasia kawan-kawan hingga kini belum ada pihak yang mengklaim pertanggung jawab atas serangan ini ya kita tahu bahwa kawan-kawan Iran ini banyak musuh ya kita tahu Iran ini permusuhan antara Sia dan Sunni sampai sekarang masih terus terjadi ya bisa saja yang menyerang Iran adalah pihak-pihak yang tidak suka dengan paham dari para Iran tersebut atau juga ini kawan-kawan serangannya dilakukan oleh ISIS mungkin bisa atau mungkin dilakukan oleh agen-agen rahasia dari Israel ya bisa jadi walaupun Israel mengatakan mereka tidak terlibat ya ataupun mungkin serangan ini dilakukan oleh apa ya kelompok-kelompok yang saat ini membenci ya pemerintah Iran yang sekarang karena pemerintah Iran yang sekarang ini ya dikenal diktator dan juga dianggap sebagai Hitler ya yang tidak punya rasa kemanusiaan kawan-kawan dan ya benar-benar ya Iran dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit saat ini mereka berusaha ingin menunjukkan kehebatan mereka menyerang Israel tapi justru mereka semakin tidak dihargai mereka semakin diserang ya oleh musuh-musuhnya ya orang bukannya bukan malah bukannya takut ya bukannya segan sama Iran ya malah Iran menjadi sasaran gitu loh sasaran amukan atau sasaran serangan dari musuh-musuh Iran ya bahkan kita lihat nyali Iran ya semakin down ya semakin down terlihat dia tidak berani lagi melakukan serangan balik kepada Israel walaupun dalam pernyataan dari seorang militer senior Amerika bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan terhadap Iran pada hari Jumat kemarin ya dan itu hanya tiga drone kecil bahkan itu menurut para pengamat itu sebenarnya sebuah kode keras kepada Iran bahwa Israel bisa melakukan yang lebih dasyat daripada ini makanya Iran jangan terlalu banyak bacot makanya kawan-kawan setelah serangan itu Iran langsung diam Iran tidak berkutik lagi karena memang ini ancaman serius ancaman mematikan dari Israel yang membuat Iran itu tidak bisa berkutik lagi ya jadi selama ini dia keluar-keluar katanya mereka akan dunia akan melihat kehancuran Israel ya tapi semuanya itu hanya gertakan ngomong doang yang tidak bisa dibuktikan apa-apa oleh Iran setelah Israel melakukan serangan balik dengan ya tiga drone kecil ya Iran sudah bungkam ya Iran ngeles ya katanya itu bukan serangan Israel jadi kami tidak perlu membalas lucu kawan-kawan itulah ya terlihat Iran benar-benar takut dalam hal ini kawan-kawan ya oke itu dulu ya yang Pak Will dapat bagikan ya kita tunggu saja update-update berikutnya kita sih berharap ya supaya dunia didamai dan kedamaian akan terjadi jikalau mereka batalkan niat mereka karena memang niat mereka itu ingin membumi-hanguskan Israel selagi mereka masih punya visi-misi membumi-hanguskan Israel ya itu artinya bahwa kedamaian tidak akan terjadi karena Israel juga pasti akan membumi-hanguskan musuh-musuhnya oke bagaimana menurut kawan-kawan tinggalkan jejak saudara lewat komentar dan jangan lupa bantu like komen dan viralkan video ini salam warah semuanya God bless you and bye-bye salam